Pendekar Bayangan Sektan Jilid 20. Sa'ahengkau tidak tersinggung, si rasul racun ini memang punya sifat begitu dia tidak suka diucapkan terima kasih ia. Sudahlah bagaimanapun juga sak'ia adalah seorang pemuda yang berhati panas, sekalipun dia tidak mengucapkan sesuatu apapun tetapi hatinya rada tidak enak, setelah tertegun beberapa saat lamanya mendadak dia merangkap tangannya menjura. Bantuan dari saudara berdua tidak akan aku lupakan untuk selama-lamanya, saat ini Siawutem masih ada urusan yang harus diselesaikan apalagi peristiwa ini pun harus dilaporkan cepat-cepat kepada Suheng, maaf Siawutem mohon diri dulu, katanya. Selesai berkata dia njotkan badannya berlalu dari tempat itu dan hanya di dalam sekejap saja sudah lenyap dari pandangan. Dengan tajam pek-tok cuncu memperhatikan tempat di mana bayangan sak'ia lenyap, sesaat kemudian dari dalam sakunya mendadak dia mengeluarkan sebuah botol kecil dan diserahkan kepada pemuda itu. Tok aku. Botol porselin ini berisikan pil pemunah racun yang amat mujarab, bukannya loohu sengaja bicara besar, perduli racun yang bagaimana ganas pun asalkan menelan dua butir pil ini maka seketika itu juga racun akan dipunahkan, nyawa pun bisa dipertahankan kembali, Tan Kiya Beng pun tak menolak lebih lanjut, dia lantas menerima pemberian itu dan dimasukkan ke dalam sakunya. Mendadak pek-tok cuncu si rasul racun itu tertawa tergelak kembali dengan kerasnya. Hahaha, ini hari sudah tanggal 16, jarak dengan perjanjian kita pun tinggal 4 hari lagi, sampai waktunya aku mau lihat si pencuri tua hendak melaporkan secara bagaimana, agaknya dia merasa kemenangan pasti berada di tangannya sehingga dalam hati merasa amat bangga. Tan Kiya Beng pun tahu kalau apa yang baru saja diucapkan adalah mengartikan pertaruhannya dengan si Suhe Sin Teo si pencuri sakti, terburu-buru tanyanya, apakah kau sudah memperoleh berita tentang kereta iblis itu? Sekalipun belum begitu pasti tetapi kiranya lumayan juga pek-tok cuncu setelah selesai mengucapkan kata-kata itu dia lantas meloncat pergi sejauh 30 kaki lebih. Betul juga, Gia hendak pergi, mendadak terdengar suara tertawa kembali berkumandang datang. Hahaha, biarkanlah dia merasa bangga dulu. Aku si pencuri tua belum tentu bisa dikalahkan olehnya, Tan Kiya Beng pun segera menoleh tampaklah Suhe Sin Teo si pencuri sakti dengan wajah penuh kebanggaan berjalan mendatang. Tidak terasa lagi di alantas tertawa geliserunya, semoga saja kalian berdua bisa mendapatkan hasil, dengan begitu aku pun tidak usah susah-susah lagi. Suhe Sin Teo si pencuri sakti sama sekali tidak menjawab perkataannya, dan dari dalam saku dia mengambil keluar sebuah medali pualam dan diangsurkan ke depan. Apakah to aku kenal dengan benda ini? Tanyanya. Tan Kiya Beng yang melihat medali pualam itu bentuk maupun guratan-guratannya sama seperti medali yang didapatkan dari saku Bok Tian Hang. Tempoh hari segera dia mengambil keluar medali dari dalam sakunya dan disosokkan dengan medali pualam di tangan si pencuri sakti itu. Hii benda ini kau dapatkan dari mana lagi? Tanyanya keheranan. Suhe Sin Teo si pencuri sakti itu segera tertawa terbahak-bahak. Haa haa, haa haa, rahasia langit tidak boleh dibocorkan, harap to aku suka bersabar untuk beberapa lagi. Dia berhenti sebentar, lalu dengan wajah yang bersungguh-sungguh tambahnya lagi, angin dan taupan yang melanda bulim pada beberapa hari ini rada mengencang dari daerah Tiang Hem pun sudah kedatangan lagi. Berpuluh-puluh orang jagoan lihai gerak-gerik dari to aku lebih baik sedikit berhati-hati lagi. Soal ini pun sudah merasakannya sahutan Kiya Beng sambil mengangguk. Kau berlegalah hati rasanya urusan-urusan ini masih cukup dan bisa aku hadapi seorang diri. Suhe Sin Teo pun mengetahui kalau to aku-nya mempunyai kemantapan hati yang luar biasa, mendengar perkataan itu dia pun lantas tersenyum. Kalau begitu aku pergi dulu, beberapa hari lagi kita tiga bersaudara berkumpul kembali dengan hati gembira selesai berkata tubuhnya pun segera berkelebat dan hanya di dalam sekejap saja telah lenyap dari pandangan. Dua orang siluman tua ternyata suka bekerja baginya dengan sepenuh tenaga. Hal ini membuat Tan Kiya Beng merasa amat terharu, bersamaan itu pula beberapa urusan yang ada di depan matanya berubah semakin jelas lagi. Pertama Tai Gak Chung Chu secara tiba-tiba mengundang datang. Begitu banyak jago untuk berkumpul di ruangan Chun Ho. Soalnya guna adakan suatu perunding rahasia, dalam hal ini pastilah lagi menyusun suatu rundingan besar yang amat busuk. Tapi apakah yang sedang dirundingkan oleh mereka? Kedua, apa hubungan serta sangkut prautnya antara sitetamu dari gulun pasir bunih pengserta Bok Tian Hong? Dan dari mana asal-usul dari Sin Ona berbaju hijau itu kenapa Bok Tian Hong bersikap begitu menghormat terhadap dirinya? Apakah Bok Tian Hong pun merupakan satu keluarga dengan dirinya atau dia hanya seorang kaki tangannya saja? Ketiga, selamanya Chuhan Tiong Go Kui jarang sekali berkelana di dalam dunia Kang Ngong. Kali ini mereka bersama-sama berangkat ke daerah barat bahkan dengan begitu cepatnya suka bergabung dengan Bok Tian Hong, sudah tentu ada suatu maksud tertentu. Apakah maksud tujuan mereka? Keempat, sejak Taigak Chung Chu Bok Tian Hong munculkan dirinya di tempat itu berita yang menyangkut soal kereta kencana tidak kedengaran lagi, apakah mungkin si kakek tua berkerudung hitam itu adalah hasil penyamaran dari Bok Tian Hong? Dengan seorang Tantia Beng Putarotak memikirkan urusan ini selama beberapa waktu lamanya, dia merasa apa yang diduga olehnya ini ada kemungkinan semua. Diam-diam pikirnya di dalam hati, sekarang Sak Ie sudah tak ada persoalan lagi, biarlah aku kembali ke bangunan Chun Hoa itu untuk mengadakan penyelidikan berpikir sampai di sini mendadak. Dia teringat kembali akan Hong Jin Sam Ye Ue yang berangkat lebih dulu, kenapa mereka tidak munculkan dirinya apakah di tengah perjalanan sudah menemui bencana? Tetapi teringat akan kepandayan silat yang dimiliki oleh Hong Jin Sam pemuda itu pun merasa rada lega. Dengan pengalaman serta kepandayan mereka bertiga tidak mungkin bisa menemukan bahaya tentunya mereka di tengah. Jalan sudah menemui sesuatu peristiwa yang menyolok sehingga sudah merubah rencana. Waktu itu hari sudah menunjukkan kentongan ketiga, rembulan yang bulat itu pun memancarkan cahaya keperak-perakan dan jauh berada di tengah awang-awang angin malam berhembus sepoi-sepoi, suara jangkrik berbunyi mengiringi malam nan sunyi, suasana waktu itu betul-betul amat nyaman o-o-o-o tan kia beng mulai menggesarkan kakinya untuk meninggalkan tempat itu mendadak dari empat penjuru berkumandang suara tertawa yang amat seram disusul dengan munculnya cuhan tionggo kui di tengah sorotan sinar rembulan dan dengan perlahan mendekati ke arahnya. Sinar mata pemuda itu berkelebat menyapu sekejap ke arah orang-orang itu lalu menghentikan langkahnya. Heee, heee, aku masih belum ada waktu untuk mencari kalian membuat perhitungan tidak disangka kalian malah mencari aku terlebih dahulu serunya dengan dingin. HMM begitu pun baik juga, malam ini kita membuat keputusan di tengah tanah kuburan ini saja. Cuhan tionggo kui sama sekali tidak kenal dengan pemuda ini kedatangan mereka kali ini pun disebabkan oleh karena mengincar pedang pusaka kiem ceng giok hun kiam tersebut tidak disangka tiba-tiba saja mereka dikatai demikian tak kuasa lagi pada melengak dibuatnya. Si toa kui siau bian coan atau si wajah riang berhati ular goutou seng memperdengarkan suara tertawanya yang amat menyeramkan. Heee, heee, toa yamu tidak saling kenal dengan dirimu dari mana datangnya ganjalan hati, heee, heee, lebih baik kau tidak usah banyak sembarangan bicara saja katanya. Dari sepasang metel, Tan Kiya Beng pun mendadak memancarkan cahaya yang amat tajam, selangkah demi selangkah dia mendesak lebih mendekat lagi. HMM apakah kalian sudah melupakan peristiwa terbunuhnya Raja Muda Mo malam ini siau yamu akan membalaskan dendam berdarah dari terbunuhnya Mo Chun Ong itu siau bian coasim yang jadi orang sangat ganas dan buas ini pun kini dibuat terperanjat dari pemuda tersebut. Tak kuasa lagi dia mundur beberapa langkah ke belakang. Jai Kui, si Sye Ahun Bu Chiang atau setan gantung pengikat sukma mendadak tertawa dingin. Buda tanah menyeberangi sungai untuk menjaga diri pun belum tentu bisa masih ingin membalaskan dendam dari si setan tua itu. HMM, heee, lebih baik juga nyawamu sendiri, sindirnya dengan suara yang amat dingin. SEM GUI, CUI MING KEI atau si setan pengejar nyawa Ong Kiam segera mengangkat medali pengejar nyawanya ke atas, mendadak bentaknya, berhenti bila mana kau berani maju setindak lagi, ya yamu segera akan mengetuk hancur sepasang kakinmu mendengar perkataan tersebut tan kia beng segera memutar badannya. Kedatangan kalian pada malam ini mencari si yawamu sebenarnya ada urusan apa si wajah yang berhati ular guang tou seng pada saat inilah baru sadar dan menyesali sikapnya yang terlalu lunak, mendengar pertanyaan itu dia lantas menyahut dengan suara dingin dan seram. Cuan Tiong Ngo Kiat selamanya tidak suka berbuat pekerjaan dengan sembunyi-sembunyi kedatangan kami pada malam ini hendak meminta pedang Giyok Hun Kiam yang ada pada pinggangmu itu, bila mana kau menginginkan bisa terhindari bencana malam ini lebih baik menurut saja untuk serahkan pedang tersebut, kalau tidak hehehe, barisan Ngo Kui In Hang Kiam Tin tidak akan enak rasanya, sekalipun si setan pertama dari Cuan Ngo Kui In Im menyebutkan tan kia beng pun bisa menebak beberapa bagian maksud tujuan dari kedatangan mereka malam ini, kini setelah mendengar perkataan tersebut hawa amarahnya segera berkobar memenuhi seluruh benaknya. Sebetulnya dia memang ada maksud untuk mencari kelima orang setan ini untuk mewakili Mo Tan Hang membalaskan dendam sakit hati terbunuhnya Raja Munamo kini melihat mereka berlima sudah datang mencari dirinya sudah tentu lebih kebetulan sekali. Alisnya dikerutkan rapat-rapat nafsu membunuh berkilas memenuhi wajahnya, pipinya mulai memerah kemudian di antara suara tertawanya yang amat nyaring mendadak dia maju mendesak ke depan sepasang telapak tangannya didorong ke depan melancarkan satu pukulan yang amat dasyat sekali. Walaupun si setan berwajah riang berhati ular itu menduduki sebagai pemimpin dari kelima orang setan itu waktu ini tidak berani menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras, maka kakinya dengan cepat berkelebat ke samping sejauh tiga depa. Pada saat yang bersamaan pula empat orang setan lainnya sudah mulai menggerakan senjatanya masing-masing maju mengerubuti. Jie Kui dengan senjatanya tongkat pengikat sukma dengan dasyatnya menghajar ke arah batok kepala Seng Pemuda, medali penghadang nyawa dari Seng Kui menyapu ke arah pinggang sedang pit pengikat sukma dari Sukui bagaikan kilat cepatnya menotok jalan darah Sian Hei serta Kie Ciat dua buah jalan darah kematian dan terakhir golok bergerigi dari Nger Gol Kui dengan disertai sambaran angin tajam membabat tubuh bagian bawah dari Tan Kiabeng. Tenaga dalam dari Cuan Tiong Gol Kui amat dasyat sekali dan masing-masing pun memiliki tenaga latihan selama 4, 50 tahun lamanya, maka dengan kesempurnaan tenaga luakang mereka ini kini bersama-sama melancarkan serangan mengerubut keadaannya benar-benar luar biasa sekali. Hanya di dalam sekejap saja angin pukulan berhawa dingin menyambar laksana kilat dan menggulung tiada hentinya di tengah udara. Dalam hati Tan Kiabeng benar-benar merasa amat terperanjat, tubuhnya berputar lalu menerjang ke tengah angkasa dan melayang di atas sebuah batu nisan dari kuburan yang ada di dekat tempat itu. Heee, heee, kepandaian dari Cuan Tiong Gol Kui kiranya cuma demikian saja sungguh menggelikan sekali ejeknya sambil tertawa dingin. Di atas wajah siau bianco asim yang amat dingin dan kaku perlahan-lahan terlintaslah satu senyuman yang amat menyeramkan. Selamanya Cuan Tiong Gol Kiat bertempur secara bersama-sama menghadapi selaksapur sama saja. Bila mana kau bangsa cilik sudah merasa takut lebih baik cepat-cepatlah berlutut dan serahkan pedang itu kepada kami, Yayamu pasti akan membuka sedikit kemurahan dengan mengampuni nyawa anjingmu itu, katanya. Sebaliknya Tan Kiabeng jadi amat gusar. Nenek kura-kura bentaknya keras. Kemudian tubuhnya meloncat dengan gaya menggunting sedang telapak tangannya bagaikan seekor burung elang menubruk ke bawah dengan amat dasyatnya. Dengan gusarnya Cuan Tiong Gol Kui membentak bersama-sama, masing-masing orang mengerahkan senjatanya sendiri-sendiri untuk melindungi bagian kepala lalu bersama-sama pula melancarkan satu pukulan ke atas. Dengan bersusah payah akhirnya mereka berhasil juga menghindarkan diri dari serangan itu. Walaupun begitu tubuh mereka sudah terdesak mundur ke belakang dalam keadaan sempoyongan. Dengan adanya kejadian ini Cuan Tiong Gol Kui semakin dibuat gusar lagi tidak menanti pemuda itu berdiri tegak dengan santarnya mereka sudah menubruk ke depan melancarkan serangan-serangan mematikan. Nama besar Cuan Tiong Gol Kui ternyata bukan nama kosong belaka, serangan yang dilancarkan untuk kedua kalinya ini benar-benar luar biasa sekali tanah kalangan seluas lima kaki hampir-hampir boleh dikata berada di bawah lingkungan serta kekuasaan angin pukulan serta bayangan senjata mereka. Musuh Tangguh Kini sudah berada di depan mata makatan Tiabeng tidak berani berlaku ayal lagi, seluruh perhatiannya dipusatkan untuk menghadapi serangan-serangan musuh. Di bawah sorotan sinar rembulan tampaklah enam sosok bayangan hitam berkelebat saling silih berganti, keadaan benar-benar amat menyeramkan. Angin pukulan meneru-deru, cahaya terang berkelebat laksana petir ada kalanya diselingi dengan suara bentakan-bentakan yang amat keras membuat suasana di malam yang amat sunyi itu penuh diliputi oleh hawa pembunuhan. Hanya di dalam sekejap saja masing-masing pihak sudah saling bergebrak sebanyak seratus jurus lebih serangan-serangan dari Cuan Tionggo Kui pun semakin lama semakin mencapai pada puncak kedasyatannya, terasa hawa tekanan yang menyelimuti empat penjuru kalangan pertempuran semakin lama hatinya makin merasa cemas, pikirnya, kekuatan dari tenaga gabungan mereka berlima benar-benar amat dasyat sekali bila mana aku tidak menggunakan jurus-jurus aneh untuk merebut kemenangan maka akhirnya aku akan kepayahan dan mati karena kelelahan, demikianlah secara diam-diam-diam mulai menyalurkan hawa saktinya hingga dua bagian dengan menggunakan hawa pukulan im serta yang yang dipisahkan telapak kirinya mulai. Di babat ke depan dengan menggunakan jurus serangan dari ilmu Tok Yan Mo Chiang, terasalah segulung hawa pukulan yang maha dingin bagaikan angin taupan menggulung ke depan. Diikuti hawa murninya disalurkan melalui pusar keseluruh badan, sambil mementak keras telapak kanannya berputar melancarkan satu pukulan menggunakan jurus Jiet Cheng Tiong Tian dan tampaklah segulung tenaga pukulan berhawa Hie Cheng dengan diselingi suara ledakan guntur yang memekikan telinga bergabung dengan pukulan hawa im tadi menghajar ke depan. Cuan Tiong Go Kui yang sedang kena pukulan berhawa dingin tadi tubuhnya sudah tergetar, kini melihat datangnya hawa pukulan yang begitu dasyat laksana sambaran angin topan jadi amat kaget sekali. Si setan gantung pengikat Suk Ma Ong Tian serta si setan pengejarnya Wa Ong Kiam yang menerjang palik depan dan segera memperdengarkan suara jeritan yang seram dan mendirikan bulu roma tubuhnya beserta senjata di tangannya kena digulung sehingga mencelat sejauh tiga kaki dan rubuh ke dalam rerumputan dengan amat kerasnya. Melihat kejadian itu si Syao Bian Cho Asim jadi amat terperanjat sekali dengan cepat dia menarik kembali serangannya dan mundur delapan dipa ke belakang. Siapkan todang bentaknya keras. Dari punggungnya sendiri ia mencabut keluar sebilah pedang kematian yang amat lebar dan dikebas-kebaskan di atas udara, selapis hawa membunuh dengan perlahan tersungging pada wajahnya. Dari tadi Tan Kia Beng sudah mendengar nama dari barisan pedang Ngo Kui In Hang Kiam Tin tersebut cuma saja dia tidak tahu bagaimana kahlihainya barisan tersebut. Kini melihat dia mencabut keluar pedang kematian tersebut dengan telitinya pemuda itu memperhatikan terus tampaklah pedang tersebut berwarna hitam dan memancarkan yang amat terang sekali. Di tengah-tengah tubuh pedang kematian tersebut terdapat lekukan berwarna merah darah dengan banyak lubang. Lubang tersebar di atasnya cuma dia tidak mengetahui apakah keistimewaan dari pedang itu. Tetapi sewaktu mendengar nada suara mereka yang begitu mantap terpaksa dia pun lantas mencabut keluar seruling pek giyok siaunya. Saat ini jaraknya dengan siau Bian Cho Asim tidak lebih cuma lima depa mendadak terdengar suara jeritan yang mendirikan bulu Roma. Sereet-sereet bagaikan kilat cepatnya dia sudah melancarkan delapan tusukan dasyat. Gie Kui yang ada di belakangnya hampir pada saat yang bersamaan melancarkan serangan pula ke depan, seketika itu juga seluruh angkasa telah dipenuhi dengan kabut cahaya pedang yang menyilaukan metu diselingi suara dengusan yang mendebarkan hati hawa dingin terasa menusuk tulang makin lama semakin menebal membuat tubuhnya hampir-hampir membeku. Waktu inilah Tan Kiya Beng baru tahu kalau Cuan Tiong Go Kui sebetulnya sudah melatih semacam ilmu yang sangat beracun. Sewaktu melancarkan serangan pedang secara diam-diam mereka mengerahkan tenaga dalam ke dalam tubuh pedang lalu menggunakan lubang-lubang kecil yang ada di atas pedang itu untuk menimbulkan hawa dingin serta suara dengusan yang dapat mengacaukan pikiran musuh. Tetapi peduli mereka berbuat demikian serangan-serangan pedang yang laksana menyambarnya selaksa batang anak panah itu tidak boleh dipandang rendah. Terburu-buru Tan Kiya Beng pusatkan seluruh perhatiannya menanti kesempatan yang lebih baik, seruling pualamnya diputar balik menimbulkan cahaya yang tamam untuk mengelilingi seluruh tubuhnya. Dengan tiadanya gerakan dari pemuda itu maka hal ini memberi kesempatan buat ketiga orang setan itu untuk menduduki kedudukan segitiga dan mengurung Tan Kiya Beng rapat-rapat. Serangan-serangan pedang yang dilancarkan pun bertambah jurus bertambah lihai barisan tersebut dengan membentuk suatu jaringan dinding bersinar merah yang amat rapat dan mengaburkan pandangan metel. Tan Kiya Beng yang kena dikurung di tengah kalangan mulai merasakan napasnya sesak, bau busuk semakin menusuk hidung maka serulingnya dengan payah dan ngotot terus-menerus dibolang-balingkan menangkisi setiap serangan yang ditujukan kepadanya. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian mendadak terdengar dua rentetan suara suitan yang amat keras berkumandang datang, si setan gantung pengikat Sukma Ong Tian yang tadi kena dipukul pental oleh tenaga pukulan dan kini sudah berhasil memulihkan kembali tenaganya dan sekarang, pada menubruk ke depan ikut ambil bagian di dalam kancah pertempuran tersebut. Barisan Go Queen Hang Kiam Tin ini harus membutuhkan kerjasama dari lima setan baru bisa memperlihatkan pengaruhnya yang dasyat, dan kini dengan ikut ambil bagiannya dua orang setan lainnya keadaan benar-benar berubah, kedasyatam pun meningkat sedang angin serta kabut berhawa dingin yang mengurung kalangan pun mencapai seluas lima kaki lebih. Siaw Bian Cho Asim yang melihat kedua orang saudaranya sudah pulih kembali dan ikut ambil bagian di dalam serangan tersebut hatinya benar amat girang mendadak dia bersuit rendah barisan pedang itu pun mulai berputar ke samping. Tampaklah lima sosok bayangan hitam dengan memancarkan cahaya tajam yang menyilaukan mata melayang tiada hentinya sebentar ke atas sebentar ke bawah, suara jeritan setan yang amat menyeramkan mengiringi gerakan tersebut. Angin dingin serta kabut gelap mengurung seluruh kalangan, semakin dasyat lagi terasalah suasana waktu itu amat seram, ngeri membuat berdiri bulu romatan kia beng yang rada berayal sedikit sehingga kena direbut posisi baiknya oleh pihak lawan saat ini benar-benar amat payah, walaupun ilmu seruling teh lengkiu tahpek biyoktainya amat sempurna dan merupakan serangkaian ilmu seruling yang paling rapat pertahanannya tetapi tak ada kesempatan baginya untuk melancarkan serangan balasan, hatinya mulai merasa cemas sekali. Pada saat yang tegang itulah mendadak terdengarlah suara berputarnya roda kereta berkumandang dari tempat kejauhan. Di bawah sorotan cahaya rembulan tampaklah sebuah kereta kencana yang amat mewah dengan ditarik oleh dua ekor kuda meluncur datang dengan cepatnya. Di atas kursi duduklah seorang gadis berbaju putih yang berkerudung, agaknya gadis itu pun telah menemukan kalau di tanah kuburan tersebut sedang terjadi suatu pertempuran yang amat sengit mendadak dia menarik tali les kudanya yang sedang lari cepat itu sehingga pada meringkik panjang dan meloncat berdiri, hampir saja kereta tersebut terguling oleh tindakannya yang mendadak itu. Tetapi gadis tersebut kiranya sudah mempunyai persiapan akan hal tersebut, mendadak ujung bajunya dikebutkan ke depan melancarkan satu pukulan tak berwujud menahan kembali kereta itu yang miring ke samping. Waktu itu suasana di dalam kalangan sedang mencapai pada puncak ketegangan, Tan Kiyabeng yang sedang terkurung sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk melihat situasi di luar kalangan, sedang cuan Tionggo Kui yang lagi kesemsem dengan pedang pusaka di tangan pemuda itu sama sekali tidak menggubris keadaan di sekelilingnya, oleh karena itulah walaupun gadis berkerudung putih itu sudah lama tiba di arita seorang pun yang tahu tiba-tiba. Serentetan cahaya tajam yang menyilaukan mati menerjang keluar dari antara kepungan kabut hitam itu yang disusul dengan suara bentrokan senjata tajam dan suara jeritan yang amat keras. Si setan pengejarnya Wa Ong Kiam dan si setan pengikat Sukma Ong Kiam sambil mencekal pedangnya yang tinggal sepotong munduk ke belakang dengan sempoyongan. Gadis berkerudung putih itu pun menjerit kaget sewaktu melihat kejadian itu. Iih, kiranya benar-benar dia adanya di antara berkelebatnya bayangan putih gadis itu sudah melayang ke tengah kalangan cambuk di tangannya segera dibabat ke kiri kanan memperdengarkan suara ledakan yang amat keras tahan bentaknya. Padahal tidak perlu dia menjerit, masing-masing pihak pun sudah pasti akan berhenti dengan sendirinya, karena di dalam keadaan gusar tadi Tan Kiya Beng sudah mengeluarkan pedang Kiam Cheng Giyok Hun Kiamnya yang dengan cepat berhasil membabat putus dua bilah pedang dari Cuan Tiong Go Kui. Dalam keadaan amat terperanjat sekali Cuan Tiong Go Kui lantas mengundurkan diri siap-siap ngeloyor pergi dari sana kini begitu mendengar suara bentakan dari gadis itu terburu lantas menarik diri dan menoleh. Tetapi sebentar kemudian mereka pun sudah merasa terperanjat kembali. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau kereta kencana serta bayangan iblis yang paling ditakuti oleh orang-orang Kang Ngowo pada saat ini sudah munculkan dirinya di situ, apalagi waktu itu mereka belum berhasil memperoleh pedang Giyok Hun Kiam itu sudah tentu tak ingin mereka mengikat kerepotan lagi. Tampaklah Siobian Cho Asim segera maju ke depan menjurah ke arah gadis berbaju putih itu. Urusan malam ini dikarenakan sudah ada campur tangan dari Nona biar kami sudah disampai di sini saja ujarnya. Terburu-buru dia memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, lalu dengan memimpin empat setan lainnya berlalu dari sana. Saat ini Tan Kia Beng boleh dikata sudah melupakan peristiwa yang baru terjadi dengan cuan Tionggo Kui itu karena seluruh perhatiannya sudah ditumpahkan pada kereta kencana serta gadis berbaju putih itu. Kereta kencana serta gadis berkerudung putih itu tidak bakal bisa salah lagi kini yang kurang hanyalah si kakek berkerudung hitam itu pun muncul juga pada saat ini. Maka suatu peristiwa yang maha besar bakal tersingkap sewaktu gadis berkerudung putih itu melihat Tan Kia Beng melototi dirinya dengan tak berkedip mendadak dia lantas tertawa cekikikan. Eeeem mari sini dan bantu nonamu jadi kusir kereta ujarnya sambil menyapa saat ini memangnya lagi kekurangan seorang kusir kereta heee, heee, kau tidak usah merasa bangga dulu Selatan Kia Beng sambil tertawa dingin. Malam ini bila mana aku orang sitan tidak berhasil membuka kedok yang kau pakai itu aku akan merasa malu terhadap kepandayan silat sendiri mendadak tubuhnya berkelebat maju menyambar ke atas kerudung yang dikenakan di atas wajah gadis itu dengan gesiknya gadis berkerudung putih itu menyikir ke samping, cambuk yang ada di tangannya dengan gesiknya. Laksana seekor ular menggulung ke atas pergelangan tangannya. Hai hai, belum tahu ejeknya sambil tertawa cekikikan. Dengan cepatan Kia Beng miringkan tubuh dan mendayungkan tangannya dengan menggunakan gerakan huan im huyeu sambil melesat maju dan melangkah ke depan tangannya menyambar ke atas cambuk tersebut. Hati-hati dengan kaki anjingmu tiba-tiba maki gadis kerudung putih sambil tertawa. Pergelangan tangannya mendadak ditekan ke bawah cambuknya bagaikan seekor ular segera menggulung ke arah sepasang kaki dari pemuda tersebut. Gerakannya ini dilakukan amat gesit dan cepat lincah bagaikan seekor kijang. Diam-diam Tan Kia Beng merasa amat kaget dengan kejadian ini pinggangnya ditarik ke depan sedang tubuhnya melayang sejauh lima depa untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut. Gadis itu sama sekali tidak mengejar ke depan pinggangnya sedikit ditekuk dan kembali tertawa dengan gelinya. Melihat dirinya diejek Tan Kia Beng jadi amat gusar, kembali tubuhnya berkelebat ke depan sepasang tangannya dipentangkan lebar-lebar melancarkan serangan gencar dengan menggunakan ker-ker yang termuat dalam kitab pusaka teh lengciukong dadis itu pun segera memperlihatkan gerakan-gerakannya yang gesit, cambuk di tangannya segera menggulung dan menyambar dengan amat hebatnya, setiap serangan tak ada. Yang terlepas dari ancaman sepasang tangan serta kaki dari pemuda itu. Dengan cepatnya di antara mereka berdua terjadi suatu pertempuran yang amat seru, walaupun sudah lewat beberapa saat lamanya Tan Kia Beng tidak berhasil merabak kerudung yang dikenakan oleh gadis tersebut. Sedangkan cambuk dari gadis itu pun tidak berhasil menempel ujung baju dari pemuda itu. Dalam keadaan yang amat cemas itulah mendadak Tan Kia Beng teringat akan sesuatu siasat yang licik, diam-diam dia mengerahkan hawa murninya ke seluruh tubuh lalu sengaja memperlambat gerakannya. Dengan gerakan tubuh sang gadis yang begitu cepat dan gesiknya untuk sesaat lamanya tak berhasil juga menahan serangan cambuk itu, tapi tahu-tahu cambuk itu sudah melibat di kakisi pemuda, dan sulit ditarik kembali. Haa, haa, kau kena tertipu teriak Tan Kia Beng sambil tertawa-tawar. Tubuhnya pun dengan meminjam kesempatan menarik ke belakang dengan kerasnya sehingga membentur tubuh gadis itu, sedang tangannya dengan kecepatan bagaikan kilat menyambar ke atas kerudung yang dikenakan olehnya. Menurut keadaan seharusnya, ya gadis itu tentu akan menjerit keras karena kena ditipu oleh lawannya, siapa sangka bukannya dia merasa terkejut atau gugup tapi malah cambuknya dilepaskan sedang sepasang tangannya yang putih halus itu melingkar pada lehernya. Perbuatannya benar-benar berada di luar dugaan Tan Kia Beng di dalam keadaan tertegur dengan cepat dia menyingkap kain kerudung itu. Haa, 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 kurang ajar kiranya kau wajahnya dengan cepat ditempelkan pada pipi gadis tersebut dan menciumnya dengan bernapsu. Gadis tersebut menurut saja dan membiarkan pemuda itu menciumi dirinya dengan bernapsu. Bercium, cium sehingga bibir bertemu dengan bibir dan menempelkan amat lama sekali, mereka mulai menjalankan tindakan sebagai manusia purba. Lama-lama sekali, dengan rasa malu gadis berbaju putih itu baru mendongakan kepalanya dan mendorong dia ke samping. Kau manusia jahat, sungguh jahat sekali serunya manja. Tetapi Tan Kia Beng tetap memeluk pinggangnya erat-erat, dia pun tersenyum. Tahun lalu aku sudah jadi kusirmu selama dua bulan apakah masih tidak cukup? Kenapa malam ini kembalikah suruh aku menjadi kusirmu lagi? Seru gadis berbaju putih itu sambil tertawa cekikikan Tan Kia Beng menggoyang-goyangkan kepalanya dan memperlihatkan sikapnya apa boleh buat. Para pembaca sekilas tentunya bisa menduga bukan siapakah gadis berbaju putih itu dia bukan lain adalah kekasih yang dirindukan oleh Tan Kia Beng siang malam motan hang adanya. Tampaknya dengan gerakan yang gesit dia meloncat naik ke atas kereta sebuah jubah hitam serta secari kain hitam dan dua utas jenggot palsu kepada pemuda tersebut. Cepat kau kenakan semua barang-barang itu, semakin cepat semakin baik. Eeei, apa yang hendak kau perbuat tidak usah banyak tanya lagi, ayo cepat kenakan barang-barang tersebut Tan Kia Beng tidak bisa berbuat apa-apa lagi, terpaksa dia menurut dan mengenakan barang-barang tersebut. Motan hang pun segera menyerahkan cambuk itu kepadanya. Cepat jalankan kereta menuju jalan besar dan lari ke sebelah barat. Ingat cambuk harus dibunyikan senyaring mungkin dan kereta harus di jalan amat kencang, semakin menarik perhatian banyak orang semakin baik. Tan Kia Beng tidak tahu apa yang sebenarnya lagi diperbuat oleh gadis tersebut, dalam hati pemuda itu cuma merasa keheranan. Orang lain sudah mencurigai dirinya mempunyai hubungan dengan majikan kereta kencana itu bagaimana boleh dirinya menyamar seperti ini untuk mencari gara-gara. Tetapi dia menurut saja melarikan keretanya ke arah jalan raya dengan amat cepat. Sembari melakukan perjalanan tanyanya kemudian, sebenarnya ide dari siapakah ini? Suhuku U'i Leong To'o Ti yang bukan, dia adalah Sam Kuang Sam Kuan Sin Nye lalu apakah U'i Leong Chi tidak memberi pelajaran ilmu silat kepadamu? Soal ini tak ada waktu untuk dibicarakan pada waktu ini, pokoknya lain kali kau bakal tahu sendiri, kereta berlari dengan amat cepatnya membuat suasana jadi gaduh dan dipenuhi dengan suara putaran roda serta bunyi camruk yang amat ramai. Tan Kia Beng menunggang kereta ini adalah untuk kedua kalinya bersama-sama dengan Mo Tan Hong, cuma saja keadaan dari sekarang dan dulu adalah sama sekali berbeda. Tetapi kali ini mereka berdua pada memiliki kepandayan silat yang amat lihai hingga tidak takut lagi kalau ada orang yang datang mencari gara-gara dengan mereka. Sedikit pun tidak salah, dengan munculnya kereta kencana itu maka dengan cepat sudah memancing perhatian orang-orang bulim. Sewaktu pagi hari menjelang orang-orang yang menguntit dari belakang kereta itu pun semakin lama semakin banyak. Tan Kia Beng yang melihat kejadian itu hatinya mulai merasa tidak tenang, tetapi Mo Tan Hong yang ada di dalam ruangan kereta terburu-buru memberi peringatan, coba kau bersabarlah untuk menjalankan tugas, tidak sampai setengah hari lagi kita bakal tiga di tempat tujuan. Tan Kia Beng waktu itu benar-benar merasa tidak sabar lagi, cambuknya diayunkan semakin kencang membuat larinya kereta pun semakin cepat. Beberapa saat kemudian kereta itu sudah tiba di sebuah mulut lembah yang penuh dengan pepohonan yang tinggi besar. Tidak usah ragu-ragu lagi larikan kereta ke dalam buru-buru Mo Tan Hong memberi peringatan mulai sekarang harap Kasuka bersabar menjalankan tugas. Bila keadaan tidak sampai ke perat lebih baik jangan turun tangan, Tan Kia Beng hanya mengangguk, cambuknya diayunkan dengan nyaringnya melarikan kereta tersebut menuju ke mulut lembah itu. Baru saja mereka tiba di mulut lembah, mendadak. Suara berputarnya roda kereta kencana dari mulut lembah sebelah timur, di atas kereta itu pun duduklah seorang kakek tua berjubah hitam yang berkerudung. Melihat munculnya si kakek berjubah hitam itu darah panas bergolak dengan kerasnya di dada pemuda tersebut. HMM ini hari ketemu juga kau di tangan si Aoyamu serunya sambil mendengus dingin. Mo Tan Hong yang takut dia mengikuti hawa nafsunya sehingga dapat merusak rencananya yang sudah diatur itu buru-buru kembali bisiknya, sebelum suhuku munculkan diri, kau dilarang turun tangan, dengar huai, tidak boleh aku turun tangan bagaimana bisa baru saja dia selesai berkata dari mulut gunung sebelah selatan kembali muncul sebuah kereta kencana diselingi dengan suara cambuk yang amat ngering. Orang yang ada di atas kereta itu pun seorang kakek tua berjubah hitam yang memakai kerudung pula. Melihat kejadian itu Tan Kia Beng jadi keheranan. Iii bagaimana bisa muncul begitu banyak kereta kencana serunya. Sewaktu dia bermaksud hendak menanyakan persoalan ini kepada Mo Tan Hong itulah kembali terdengar suara ringkikan kuda yang memajang disusul munculnya sebuah kereta kencana dari mulut gunung sebelah timur. Orang yang mengurusi kereta itu pun merupakan seorang kakek tua berkerudung hitam secara samar-samar dapat melihat di dalam ruangan kereta itu duduklah seorang gadis berkerudung putih. Seluruh kereta kencana yang munculkan dirinya itu pada berlari menuju ke sebuah kuil besar di tengah lembah tersebut. Dengan adanya kejadian ini Tan Kia Beng benar-benar dibuat kebingungan. Iii, jangan ragu-ragu lagi teriak Mo Tan Hong dari dalam ruangan kereta. Cepat larikan kereta ke depan, semua orang sudah hampir tiba terpaksa Tan Kia Beng putar cambuk dan melarikan keretanya kembali menuju ke arah kuil tersebut. Sewaktu keretanya tiba di depan kuil tersebut tampaklah ketiga buah kereta kencana lainnya juga sudah berhenti di depan kuil tersebut tetapi tidak seorang pun yang turun dari keretanya. Sewaktu pemuda itu menyapu kembali keadaan di sekeliling tempat itu terlihatlah di belakang setiap kereta kencana. Berdirilah puluhan orang jagoan bulim tidak terkecuali di belakang kereta kencana sendiri. Sedang keadaan dari kuil itu amat angker sekali, di atas pintu masuk terpanjanglah sebuah papan nama yang berukiran kata-kata, ya hausi tiga kata besar yang terbuat dari emas. Seorang huasyo gemuk yang perutnya gemuk dengan memakai lasa berwarna merah darah memegang sebuah tongkat dengan pemimpin empat orang huasyo gundu lainnya berjalan keluar dari ruangan dengan langkah lebar. Tapi sewaktu dilihatnya barisan yang ada di depan matanya jelas kelihatan dia rada terperanjat, lalu sambil tertawa, serunya, selama ini Pin Cheng tidak pernah mencampuri urusan dunia kangong, entah kawan-kawan sekalipun ada keperluan apa pada berdatangan kemari tiba-tiba, Dari dalam kereta kencana yang berhenti di sebelah selatan terdengar suara bentakan keras laksana halilintar. Biarlah aku keluar dari kereta untuk menghilangkan rasa mangka dari aku si huasyo gundu serunya. Sereet dari atas atap kereta kencana itu mendadak meloncat keluar seorang huasyo gemuk seorang pengemis yang amat dengkil diikuti si kakek berbaju hitam yang ada di depan kereta pun melepaskan kerudungnya yang ternyata bukan lain adalah si teosu dengkil. Hang Jan Sem Yew sudah lama berkelana di dalam dunia kangong, tindak tanduknya aneh kini begitu melihat munculnya mereka dari balik kereta kencana tak terasa lagi membuat para jago ini jadi terperanjat. Iihah, suara jeritan kaget segera bergema memenuhi angkasa. Air muka si pengemisannya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun sebaliknya si huasyo berangasan itu sudah tertawa terbahak-bahak. Terus terang aku beritahu kepadamu kawan-kawan bulim yang ada di empat penjuru pada saat Iihahnya datang karena sedang mengejar kereta kencana ini, urusan ini tiada sangkut pautnya dengan dirimu, dia berhenti sebentar untuk kemudian sambil menuding ke arah kereta kencana yang lain dia berseru kembali. Cuma salah satu kereta dari antara kereta ini saja yang sengaja datang kemari untuk mencari gara-gara dengan dirimu atau dengan perkataan lain orang itu benar-benar bermaksud mencari dirimu adalah majikan kereta kencana yang amat kejam dan terkutuk sepasang mulut si to'o su dengkil itu paling tidak bisa berdiam, cepat-cepat dia menyambung kembali perkataan dari si huasyo berangasan itu sambil tertawa aneh, he-he, he-he, orang budiman tidak akan melakukan pekerjaan yang merugikan orang lain, hanya penjahat saja yang kaget bila mana diketuk pintunya di tengah malam. Bila mana aku belum pernah melakukan perbuatan jahat kenapa saat ini merasa begitu takut huasyo gemuk yang berdiri di depan kuil dalam hati sebenarnya sudah punya perasaan yang tidak beres, kini begitu mendengar kalau majikan kereta kencana bermaksud hendak mencari gara-gara, air mukanya sudah berubah amat hebat. Oh orang, orang beribadat, tidak, tidak pernah ber, berbuat jahat, serunya gemetar. Baru saja huasyo itu selesai berkata mendadak terdengar suara tertawa aneh berkumandang keluar dari kereta kencana sebelah utara, seorang tua berjubah hitam itu mendadak melompat ke atas udara dan menerjang ke arah kereta kencana yang ada di sebelah timur. Tubuhnya belum tiba telapak tangannya dengan dasyat sudah melancarkan satu pukulan ke arah si kakek berjubah hitam yang ada di sebelah timur itu, agaknya dia merasa amat benci sekali terhadap orang itu. Melihat datangnya serangan tersebut kakek berjubah hitam yang ada di atas kereta sebelah timur buru-buru menyentak tali les kudanya hingga kereta itu lari ke depan. Dengan demikian pukulan yang amat dasyat itu berhasil dihindari. Si kakek berjubah hitam yang ada di tengah udara sewaktu melihat serangannya tidak mencapai sasarannya segera membentak keras. Ini hari loh mau lihat kau bisa berubah jadi apa lagi. Mendadak tubuhnya menerjang ke depan lima jarinya dipentangkan lebar-lebar dan menghajar wajah dari si orang tua itu. Pada waktu itu si kakek tua yang ada di sebelah utara melancarkan serangan itulah Hang Jensem Yeu pun bersama-sama meloncat ke depan dan mengurung kereta kencana yang ada di sebelah timur itu dengan rapat-rapat. Ini hari kami mau lihat kau hendak melarikan diri kemana lagi bentaknya berbareng. Motan Hang yang ada di kereta kencana sebelah barat setelah melihat kejadian itu segera menjerit, kereta kencana itu adalah kereta yang sesungguhnya, dan di alah orang yang sudah menyaru dengan berbuat jahat, ayo cepat kita kesana untuk menangkap dirinya. Demikianlah mereka berdua segera melepaskan kain kerudung yang ada di atas wajahnya dan meloncat ke arah kereta itu dari belakang Hang Jensem Yeu. Seluruh kejadian itu berlangsung hanya di dalam sekejap metu saja si kakek berkerudung hitam yang ada di atas kereta di sebelah timur itu sama sekali tidak jadi gugup, dengan cepat dia pun melepaskan kain kerudungnya. HMM pencuri berteriak pencuri, apakah kalian mengira dengan berbuat demikian sudah bisa mengelabungi orang lain serunya sambil tertawa dingin? Para jago lainnya sewaktu melihat orang itu melepaskan kain kerudungnya segera pada menjerit kaget, ii sungguh aneh sekali, bagaimana mungkin bisa di akhirannya si manusia berkerudung hitam itu bukan lain adalah Taiga Echung Chu, Bog Tian Hang yang namanya amat terkenal di seluruh kolong langit itu. Si kakek tua berjubah hitam yang ada di atas kereta kencana di sebelah utara itu sama sekali tidak jadi terperanjat oleh kejadian ini, dengan gerakan yang tetap diam meneruskan terjangannya melancarkan serangan. Sedang Hang Jensem Yeu pun sama sekali tidak merasa ada di luar dugaan, dengan memecahkan diri dalam posisi segitiga mereka mengawasi seluruh tindak tanduk dari Taiga Echung Chu itu. Tan Kia Beng serta Mo Tan Hang pun pada saat yang bersamaan sudah tiba di hadapan Taiga Echung Chu. Setelah Taiga Echung Chu, Bog Tian Hang selesai mengucapkan kata-kata itu tubuhnya dengan cepat menyingkir dari serangan yang dilancarkan oleh si kakek berkerudung hitam dari kereta sebelah utara itu. Bajingan iblis sayoh cepat lepaskan kain kerudungmu, biar kawan-kawan bulim pada tahu siapakah sebenarnya aku mentaknya kembali. Si kakek tua berjubah hitam yang lagi melancarkan serangan segera dongakan kepalanya. Cepatlah lepas kenapa harus takut apa kau kira aku orang siho pernah melakukan pekerjaan yang memalukan? Ketika kain penutup itu terbuka maka tampaklah kalau orang itu bukan lain adalah si penjagal selaksali huhang adanya. Mendadak. Tampaklah bayangan putih berkelebat di antara siluman matel, tampaklah dua sosok bayangan putih melayang ke tengah kalangan dan masing-masing pada melepaskan kain kerudung. Gadis yang ada di samping Bog Tian Hang bukan lain adalah Bog Hu Jien, Le Ihun Hue Echi. Sedang gadis yang ada di samping si penjagal selaksali huhang bukan lain adalah si Pek Ihalo Oset Hu Siao Cian. Kejadian ini benar-benar amat mengherankan sekali, sewaktu huhang dan hu Siao Cian melepaskan kain kerudungnya itulah di tengah kalangan sudah berubah jadi gaduh, bahkan ada beberapa orang yang mulai menjerit keras. Akah, iblis tua tidak salah, dia memangnya iblis tua yang telah banyak melakukan kejahatan itu. Akah, siluman perempuan-siluman perempuan, akah si anakan iblis pun sudah tiba, ini hari jangan membiarkan mereka lolos, ayuh serbu. Melihat suasana yang amat kacau itu si Hu Siao berangasan jadi amat gusar, mendadak bentaknya, tutup mulut orang yang benar-benar telah melakukan kejahatan di alasi Taiga Kacungcu, Bog Tain Hang yang biasanya kelihatan ramah dan sopan tetapi di hati binatang itu, si Hu Siao berangasan ini jadi orang sangat kasar, suaranya pun laksana halilintar, apa yang diucapkan olehnya pada saat ini segera berkumandang ke seluruh angkasa membuat para jago jadi amat kaget dan bungkam. Tetapi, walaupun nama Hang Jin Sam Yew sudah terkenal di seluruh bulim tetapi nama tersebut tidak secemerlangcun Hang Hua Yew empat kata, dari antar para jago yang hadir pada waktu itu kecuali menaruh rasa jari dan kaget di sana-sini masih terdengar suara menggerutu jelas perkataan dari si Hu Siao berangasan. In sama sekali tidak mendapat kepercayaan 100% dari para jago. Waktu itu si penjagal selaksa Li Hu Hang ayah beranak serta Hang Jin Sam Yew dan Tan Kiabeng, Motan Hang dengan tajamnya mengawasi terus seluruh gerak-gerik dari Taiga Kacungcu Bok Tian Hang. Sebaliknya air muka Bok Tian Hang itu cungcu dari perkampungan Taiga Kacung sama sekali tidak berubah, wajahnya tetapi tersungging suatu senyuman dan berdiri di sana sambil bergendong tangan. Sebaliknya Li Hun Hua Chi dengan wajah diliputi ketegangan bersandar di tubuh suaminya. Suasana kembali jadi hening setelah para jago dapat dibuat tenang si pengemis Saneh itu baru tertawa terbahak-bahak sambil menuding ke arah Bok Tian Hang. Hahaha, aku si pengemis tua melakukan pengejaran sejauh laksaan Li dan lari sama lari sehingga hampir kakinya terasa putus, tidak disangka angin topan serta banjir darah yang terjadi di dalam bulim adalah hasil perbuatan dari kalian suami istri. Haha, hati manusia sungguh sukar diduga air muka Li Hun Hua Chi segera berubah jadi hijau membesi, dia menjerit gusar, kau jangan semelarangan berbicara, kami suami istri sengaja menyaru dan menguntip siang malam justru hendak mengejar iblis bangsat ini, siapa tahu kau pengemis busuk ternyata membolak-balikan persoalan dan menuduh kami yang jadi pembunuh HMM kau kira orang. Orang dari perkampungan Tai Gak Cung boleh diganggu senaknya. Hohohoho, urusan sudah menjadi begini, apakah kau masih hendak mungkir seru si pengemisannya sambil memutar bijai matanya? Si penjagal selat salih huhang masih bersikap dingin dan kaku terhadap semua urusan yang sudah terjadi. Dia merasa seperti tidak ada hubungannya dengan dia, sepasang matanya yang tajam dan seram memancarkan sinar yang amat menakutkan dan melototi Tai Gak Cungcu tanpa berkedip. HMM. Sudah, lohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Sepasang tanganmu sudah dinodai darah segar, dosamu pun sudah bertumpuk-tumpuk, setiap orang bulim pada bermaksud untuk melenyapkan dirimu dari muka bumi ini. Walaupun aku orang sibuk punya hati wulas tapi tidak bisa juga mengampuni kau manusia jahanam yang berhati kejam, baiklah ini hari kita membuat suatu keputusan di hadapan para jago bulim si penjagal selaksali huhang mulai menyengir buas, dia tak berbicara lagi cuma sepasang telapak tangannya dengan perlahan diangkat di depan dada siap-siap melancarkan serangan. Taiga Chung Chu Bok Tian Hang yang menghadapi musuh tangguh di hadapannya tidak berani berlaku ayal lagi, air mukanya berubah serius, sedang hawa murninya secara diam-diam mulai disalurkan ke seluruh tubuh siap menerima serangan dari pihak musuh. Para jago yang hadir di tengah kalangan saat ini sama sekali tidak dibuat tenang oleh situasi yang penuh ketegangan itu, sebaliknya keadaan jadi bertambah gaduh. Mendadak dari antara para jago yang hadir di sana munculnya segerombolan manusia-manusia termasuk para jago dari Siau Lim Butong Pei, Kei Pang, Benteng Hue Impeo Ogo Biyepi dan para jago lainnya dari kalangan Liok Lim. Gerombolan manusia-manusia itu dengan perlahan mulai mendesak ke depan dengan tegaknya, sudah tentu tujuannya. Adalah si penjagal selaksali Hu Hong, Pei Halo Oset, Hu Siao Tian dan Tan Kia Beng tiga orang. Melihat kejadian ini si pengemisannya jadi cemas sekali, mendadak teriaknya keras, peristiwa yang terjadi hari ini bila mana tidak dibikin jelas maka orang-orang kangung selamanya akan buta dalam urusan ini kepada Hu Siao Tian. Dia pun lantas berbisik, cepat cegah ayahmu, katakan saja untuk sementara bersabar, menanti setelah urusan dibikin jelas untuk hajar dia masih banyak waktu sejak Tan Kia Beng munculkan dirinya di dalam kalangan selama ini belum pernah dia mengucapkan sepatah katapun, kini setelah mengetahui kalau kakek tua berkerudung hitam yang diemuinya berulang kali ternyata bukan lain adalah Bok Tian Hang dalam hati lantas merasa bagaimanapun juga orang. Orang lulim harus dijelaskan dulu bagaimana licik dan jahatnya Bok Tian Hang kalau tidak urusan ini tak bakal jadi jelas kembali. Karenanya mendadak dia maju ke depan dan berdiri di antara si penjagal selaksa Li Hu Hang serta Taigak Chung Chu. Su Heng untuk sementara waktu kau bersabarlah sebentar, biarlah aku yang maju, katanya. Walaupun si penjagal selaksa Li Hu Hang berada dalam keadaan gusar tetapi sangat penurut sekali, begitu mendengar perkataan tersebut tanpa mengucapkan sepatah katapun dia sudah loncat mundur ke belakang. Setelah Tan Kia Beng berhasil mencegah Hu Hang, mendadak dia mengambil keluar medali Pua Lam Yang. Didapatkan dari si penjuri sakti itu dan diperlihatkan di depan mati Bok Tian Hang. Tahukah kau benda apakah ini Taigak Chung Chu yang melihat mukanya segera berubah hebat, tapi bagaimanapun juga adalah seorang yang berhati licik sekalipun dalam hati merasa terperanjat tapi dengan berusaha keras wajahnya tetap dipertahankan kemenangannya. Chai Ha tidak kenal dengan benda-benda yang ada di tangan iblis, serunya dingin. Mendengar perkataan Tan Kia Beng segera tersenyum. Ha 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 ha, bila mana aku menggunakan benda ini untuk memberi perintah kepadamu apakah kau berarti melanggar sekali lagi Pua Tian Hang dibuat terperanjat oleh perkataan tersebut? Selintas napsa membunuh menyelimuti wajahnya, tetapi dia tidak berani memperlihatkan di wajahnya. Aduh uh uh celaka bila mana bangsat itu benar-benar memberi perintah dengan menggunakan medali pualam itu, aku harus berbuat bagaimana pikirnya. Sekalipun di dalam otaknya berpikir begitu tetapi mulutnya masih tersungging senyuman yang amat tawar. Medali pualam bukan benda dari perkampungan kami, kenapa bisa mengikat aku orang sibuk katanya. Perkataan tersebut amat tepat sekali, artinya bisa mengaku bisa pula tidak mengaku, dengan mudahnya dia berhasil menghindarkan diri dari pertanyaan itu. Tan Kia Beng pun semula hanya bermaksud untuk mengetahu bagaimana jawabannya, melihat dia berbicara. Begitu pemuda itu pun tidak suka bertanya lebih lanjut, sambil menyimpan kembali medali pualam itu dia menoleh ke arah si pengemisannya. Halo Okoko, kita hendak menghukum bajingan ini dengan care apa tanyanya. Umumkan seluruh kesalahannya di hadapan jago-jago bulim dan suruh dia turun tangan untuk membinasakan diri sahut si pengemisannya itu dengan keren. Mendadak dari antara para jago yang hadir di tempat itu berkumandang datang suara seorang yang amat seram sekali. Hei pengemis tua, pintu lihat semakin tolol buat apa kau bergaul dengan ketiga orang manusia bangsat yang sudah banyak berbuat dosa itu dia berhenti sebentar untuk kemudian sambil mempertinggi suaranya melanjutkan kembali. Si penjaga selaksali huhang ayah beranak bersifat buas dan kejam suka membunuh orang, boktian hang suami istri sebagai jagoan berhati jujur dengan menyaruh hendak membasmi bibit bencana. Bukannya dipuji kau malah menganggapnya sebagai pembunuh, perkataan ini siapa yang mau percaya aku menasehati dirimu, lebih baik cepat. Cepatlah meninggalkan tempat ini dan memberi kesempatan buat kawan-kawan bulim untuk membasmi ketiga orang bajingan bangsat itu dari muka bumi, si pengemisannya segerai memutar sepasang matanya memandang ke arah orang yang baru saja berbicara itu. Orang itu bukan lain adalah alohu cuci yang bunjin dari godbie ye pei, tak terasa lagi sepasang matanya segera mendelik bulat-bulat. He he, he he, bila mana aku si pengemis tidak suka bagaimana serunya sambil tertawa dingin. Kalau begitu kau adalah kawan saja lain dengan si penjagal selaksali, kawan-kawan bulim akan memusnahkan sekalian dirimu. Omong kosong bentak si Huo Shou berangasan sambil maju ke depan. Kau termasuk manusia tidak genah, bergaul dengan manusia yang sok gagah dan pura-pura bersifat jantan. Dan perkataan dari si Huo Shou ini benar-benar amat tajam, bahkan secara diam-diam mulai menyalurkan hawa murninya ke arah tangan. He he, he he, apakah kau bermaksud hendak turun tangan seru elohu cuci sambil tertawa dingin tiada hentinya. Mungkin tubuh si Huo Shou berangasan yang amat gemuk dan besar itu segera bergeser dua langkah ke depan. Terima kasih telah menonton!